Welcome to a tasty service, shalom teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ibadah online hari ini akan ada beberapa pengumuman yang aku sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang mungkin belum join pool, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar kalian. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan, persembahan diakonia, dan perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang tertera di layar kalian. Nah, udah gak sabar kan teman-teman buat ikut ibadah online hari ini? So, see you at the service and God bless you! Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentokos kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasehatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zau, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, eva restos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki. Disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada tiga cakupan dimana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22-28 dan Efesus 6 ayat 1-4. Sebagai pasangan suami istri, harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan sesuatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif. Dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat, kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata. Dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman DC, apa kabar kalian hari ini? Aku berharap semua teman-teman yang mungkin hari-hari ini lagi kehilangan pengharapan, yang lagi rasa ingin menyerah. Kalian dapat pengharapan yang baru, suka cita yang baru daripada Tuhan teman-teman. Dan terus mengandalkan Tuhan, sebab dia satu-satunya ala yang setia dan selalu tepat pada waktunya. So teman-teman sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mesatukan hati kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang gak pernah berakhir buat kehidupan setiap kami. Kami juga bersyukur buat kesempatan sekali lagi Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama lewat ibadah online. Tuhan yang pimpin Tuhan biar ibadah hari ini Tuhan boleh jadi berkat buat setiap kami. Dan ibadah kami semuanya untuk kemuliaan namamu Tuhan. Kau teman-teman dalam hidup, ku percaya hanya kepadamu. Kau percaya hanya kemuliaan namamu. 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 Kau membantu ku dan bertahananmu Yesus kau kemenanganku Yesus bawa kuasanku Kau benar-benar ku tak pujilatkan Tuhanmu Malu ku membantu ku dan bertahanmu Semuanya umur hidupku tak pujilatkan Tuhanmu Di atas kelejah Yesus kau kemenanganku Kau benar-benar ku tak pujilatkan Tuhanmu Malu ku membantu ku tak pujilatkan Tuhanmu Di atas kelejah Kau langsung bergumpaku Kau langsung bergumpaku Kau langkah hidupaku Kau langsung bergumpaku Kau bergumpaku Ku bergumpaku Ku bergumpaku Ku bergumpaku Ku memuji dalammu sepanjang umur hidupmu Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Ku memuji dalammu sepanjang umur hidupmu Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Ku memuji dalammu sepanjang umur hidupmu Ku memuji dalammu sepanjang umur hidupmu Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Tuhan ku di atas kalah jauh Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Tak pujilah kau Tuhan ku di atas kalah jauh Tak pujilah kau gemuk Di hatiku Tengah hatiku Aku rindu memandu Wajahmu otohan Di dalam kekudusamu Bapak kudusamu Hati Aku rindu memandu Suaramu otohan Di dalam kekudusmu Suaramu Aku rindu memandu Dan indahnya kekudusamu Rindu memandu Tengah hatiku Tengah hatiku Dan ku berjumpu Tengah hatiku Menjawabmu Tengah hatiku Tengah hatiku Tengah hatiku Tengah hatiku Dari wajuku, mayamamu, muhidah dengan kasihmu, diam di hati aku. Ku rasakan kasihmu, dan indahnya ku, putus aku, muhidah dengan kasihmu, diam di hati aku. Dari wajuku, mayamu, muhidah dengan kasihmu, diam di hati aku. Diam di hati, diam di hati, diam di hati. Dari wajuku, mayamu, muhidah dengan kasihmu, diam di hati aku. Ya Bapak, Tuhan sebentar lagi, Tuhan kami mau mendengarkan isi hatimu ya Bapak. Tuhan ajar setiap kami buat jadi pelaku firmanmu ya Tuhan, dan kami boleh jadi berkat kemanapun kami melangkah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Halo Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, perkenalkan nama saya Harmony Ezra. Saya adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, dan hari ini saya diberi kepercayaan oleh GBI Rayon 1C untuk membagikan firman Tuhan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah lulusan psikologi, dan S2 saya sedang mengambil magister atrium kepemimpinan, dan S3 saya sedang mengambil teologi, jadi doktoral teologi. Jadi saya sangat mengasihi Tuhan, dan hati saya adalah untuk membantu anak muda menemukan kekuatannya, talentanya, agar dia mengenapi Efesus 2.10, dia berkarya sesuai dengan talenta yang Tuhan beri, dan tujuan dia diciptakan di dunia ini. So, that's my passion, dan itu adalah singkat tentang diri saya. Ya, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memimpin doa. Bapak kami di surga, kami bersyukur pada hari ini kami bisa mendengar dan berkumpul bersama Tuhan, walaupun terpisahkan oleh jarak dan waktu, namun kami tetap percaya hati kami dan fokus kami tertuju padamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini ketika anak-anakmu, jemaatmu mendengarkan firmanmu, biarlah firman ini bisa bertumbuh, berbuah berkali lipat ganda dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, kami siap menerima firmanmu, kami siap mempraktekan firmanmu. Dalam nama Yesus, amin. Baiklah, jadi hari ini saya diberi topik untuk membicarakan tentang generosity. Baiklah, jadi bicara soal generosity, ini bicara tentang karakternya Tuhan sebetulnya. Ya, Lukas namanya 36, Mendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi bicara soal kemurahan hati ini, bicara soal sifatnya Kristus. Bicara soal kemurahan hati, bicara soal kasih karunia. Kita ini adalah makhluk yang berdosa. Kita ini tidak terpisahkan oleh yang namanya kesalahan. Dan kita sejak dilahirkan aja sudah ada benih dosa. Dan bagaimana kita sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Because He loves us first. Because He generously loves us enough. Supaya Dia bisa memulihkan kita. Di mereka, Tuhan juga menyembuhkan kita. Tuhan juga memberikan kita keselamatan. Secara cuma-cuma. Kita mesti bersyukur gitu terhadap hal ini. Jadi ketika saya mendalami generosity ini lebih dalam, ternyata ini memang bagian dari buah roh gitu. Memang kan ada kasih, suka cita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, bicara soal kemurahan ini bicara soal hati sebetulnya. Nah, ini kita masuk lebih dalam soal generosity ini. Jadi apa sih sebetulnya? Apa arti kata dari generosity itu sendiri? Jadi kalau bicara soal generosity, generosity itu bicara tentang, kalau diambil kata depannya, gen. Gen ini bicara tentang generasi. Generosity itu bicara soal bisa dikaitkan dengan generasi. Bisa juga dikaitkan dengan generator. Bisa juga dikaitkan dengan genius gitu ya. Karena apa ya? Generosity itu bicara soal kepelipat gandaan. Di situ tempatnya ada kelimpahan ada di situ. Jadi kalau misalkan bicara soal generosity, ingat nggak ada perumpamaan tentang talenta gitu ya. Ada tuan, ada seseorang yang diberikan satu talenta, ada yang diberikan dua talenta, dan ada yang diberikan lima talenta. Dan bagaimana setiap orang mengelola talenta-talenta tersebut dan mampu memaksimalkannya sesuai dengan talentanya, sesuai dengan kapasitasnya dia, sehingga mereka bisa berkarya. Mereka bisa melipat gandakannya. Jadi ada orang-orang yang melipat gandakannya jadi sepuluh gitu ya. Ada yang melipat gandakannya jadi empat. Tapi ada yang malah disimpan. Nah, ini jadi generosity ini bersifat pelipat gandaan. Ketika kita berhenti untuk generous, kita berhenti untuk murah hati, berhenti untuk mempraktekan kemurahan, maka di situ kita berhenti untuk melakukan pelipat gandaan sesungguhnya. Nah, makanya sekarang ini kalau bicara soal spirit of generosity, saya coba hari ini firman tuannya saya kupas dengan cara yang unik ya. Ada kombinasi dalam lapisan psikologi, dan juga lapisan juga bagaimana sebetulnya di society kita bagaimana cara uang bekerja itu ternyata mengambil peran juga. Kita mesti sadar hal ini. Tapi sebelum bicara soal kemurahan ini, biasanya orang sangat mudah mengkaitkannya dengan uang. Betul kan? Nah, jadi memang betul. Kemurahan hati itu biasanya sangat berkaitan dengan uang. Dan sebetulnya bicara soal uang, kalau uang itu kan biasanya dikaitkan dengan apa? Mamon. Nah, di Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasih yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, jadi ini menarik nih. Firman Tuhan itu bilang bahwa Tuhan itu membandingkan dirinya dengan siapa? Dengan mamon. Jadi ketika diselaras kan, ternyata memang semenarik itu mamon, semenarik itu keserakan, semenarik itu ketertarikan dunia ini. Sampai Tuhan itu memposisikan ketertarikan manusia itu bisa tertarik ke antara dua hal ini. Antara mamon atau sama Tuhan. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, kita mesti menyadari bahwa sebetulnya uang itu jahat apa enggak sih? Uang itu jahat enggak sih kok sampai Tuhan itu membandingkan dirinya dengan uang atau dengan mamon gitu. Apakah uang sama dengan mamon? Apakah mamon sama dengan uang? Nah, ini menariknya untuk dibahas. Jadi bicara soal uang, uang itu sebetulnya bersifat netral, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, uang itu bersifat netral. Namun, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Saya ulangi. Uang bersifat netral, namun cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Firmannya ada jelas. Di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi mengerikan sekali dalam kenyataannya orang separah itu, setipis itu orang tidak bisa menyadari tiba-tiba ternyata saya sudah cintakan uang. Jadi betul-betul uang itu bisa merusak sedemikian rupa, bisa memburu, dan bisa membuat kita menyimpang, bisa hamarti, bisa meleset dari sasaran yang memang Tuhan sediakan. Jadi sebetulnya uang itu sebetulnya tidak salah. Dia hanyalah sebuah tools. Itu sifatnya netral. Namun, cinta akan uang tersebut itu loh. Cinta akan uang inilah yang menjadi akar segala kejahatan. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melihat bagaimana sih sikap kita supaya kita ini terlepas daripada mamon atau kecintaan akan uang ini. Karena bagaimanapun juga banyak ketika mungkin dengar firman kayak gini ada yang bilang, ya memang sih uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Banyak statement-statement yang kayak gitu. Ya memang sih, memang uang itu nggak esensi, tapi apa-apa semuanya perlu uang. Well, it's true. It's true. Money does give you leisure gitu ya. Uang itu memang dapat memberikan kita kenyamanan, uang dapat memberikan kita kebebasan, uang dapat memberikan kita langkah lebih luas dan kelegaan atau keamanan bahkan gitu ya. Namun, uang bukanlah segalanya gitu. Cintanya akan hal itu, uang cintanya akan uang itu yang menjadi masalah. Nah, jadi caranya supaya kita menyadari untuk lepas dari kecintaan akan uang ini, ini saya ambil ranah juga, ngambil dari ranah psikologi ya. Jadi, kita mesti menyadari bahwa bahwa uang adalah kepercayaan yang Tuhan beri untuk kita kelola. Ya, mari katakan bersama. Uang adalah kepercayaan yang Tuhan beri untuk kita kelola. Jadi, artinya apa? Uang itu sebuah trust gitu. It's entrusted in us. Kalau misalkan kita bicara soal uang itu, bukanlah tiba-tiba kita dapat begitu saja ya. Uang itu ada cara kerjanya. Cara uang bekerja itu yang pertama adalah kita bisa mendapatkan uang dengan cara apa? Kata kuncinya adalah kebutuhan. Ketika ada kebutuhan di situ, uang juga biasanya kita bisa dapatkan. Caranya mendapatkan uang itu sederhana. Di mana ada kebutuhan, ada masalah yang butuh dipecahkan, Anda hadir di situ, Anda bisa mendapatkan uang dari permasalahan, dari pemecahan masalah itu atau dari kebutuhan yang Anda mampu jawab. Nah, mamon itu keserakahan. Jadi, kalau misalkan mamon itu orang bisa mencuri, orang bisa melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang. Nah, itu tanda yang sangat jelas bahwa Anda sudah dikuasai oleh mamon. Ciroh cinta akan uang itu. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi, kalau misalkan Anda masih dalam tatanan di mana, oke, saya memecahkan masalah, saya memberikan solusi, saya memberikan dampak, dan dari situ saya mendapatkan uang. Nah, uang itu masih sifatnya netral. Nah, jadi, kalau misalkan Anda sudah dapat uang, lalu uang itu diapakan sih? Simple. Biasanya ada tiga hal yang cara sederhana untuk kita menyederhanakan ya. Bagaimana cara uang dipakai. Yang pertama adalah spend it. You spend money. Kalau misalkan Anda kebutuhan, ada keinginan, biasanya you spend it. Kita pakai. Betul kan? Nah, yang kedua, uang bisa diapakan lagi? Uang bisa ditabung. Ya nggak? Uang bisa ditabung untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Mungkin teman-teman ada yang mau menikah, ada yang juga lagi investasi untuk menabung untuk pekerjaannya, untuk modal gitu ya. Nah, yang ketiga, uang juga bisa di-sharingkan. Nah, uang juga bisa dipakai untuk memberkati. Nah, jadi ini hal yang menarik, teman-teman. Ini bicara soal juga, saya juga ingin mengingatkan juga ini berkaitan juga tentang perpuluhan gitu. Nah, perpuluhan itu kan ada firmanya juga banyak dibahas gitu kan. Kamu harus memberikan sepersepuluh dari hartamu untuk Tuhan gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah Tuhan butuh uangmu? Apakah Tuhan terlalu miskin sampai ia butuh sepersepuluhmu untuk kebutuhannya Tuhan? Nggak. Sebetulnya Tuhan itu yang memberkati kita, mengizinkan ada berkat yang ada dalam yang kita pegang hari ini itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan itu adalah kepercayaan dari Tuhan yang kita harus kelola. Jadi kalau Tuhan bilang, kalau firman Tuhan bilang kasih sepersepuluh, itu sebetulnya, kalau di perjanjian lama teman-teman, itu cuma sepersepuluh. Kalau zaman perjanjian baru, itu bicara bukan hanya sepersepuluh, tapi Tuhan minta seluruh kehidupan kita. Kan kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. So, kalau bicara soal segenap, 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 itu lebih daripada sepuluh persen. Setuju atau? Setuju. Ada amin, saudara? Nah, jadi kalau misalkan bicara soal, oh ya Tuhan minta sepersepuluh, He doesn't need your ten persen. Itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita mau melibatkan Tuhan dalam hartanya kita. Jadi bicara soal sepuluh persen itu bukan masalah angkanya. It's about our heart. Kalau Tuhan izinkan kita mengelola, misalkan hari ini, mungkin kalau masih muda, masih mengelola UMR misalkan, atau nggak masih mengelola duit jajan, belum bisa kerja. Yaitu sesuatu hal yang lagi dipercayakan sama kamu. Sampai kamu setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Contohnya saya hari ini, saya nggak menyangka ada orang yang percaya sama saya, dan mengizinkan saya untuk membuat sebuah perusahaan, membuat solusi di bidang psikologi. Saya menciptakan Personics. Personics itu adalah digital assessment platform untuk membantu perusahaan-perusahaan melakukan rekrutmen secara massal, cepat, dan langsung keluar hasilnya, mana yang terbaik, mana yang oke, dan mereka siap direkrut. Saya juga membantu perusahaan untuk mengidentifikasi orang-orang yang tepat di perusahaannya, dan bagaimana mereka di-retain orang-orang yang bagus, dan bagaimana orang-orang yang skill gap-skill gap yang perlu dikembangkan itu juga ada di dapat kita analisa di situ. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya bagaimana sebetulnya Tuhan mempercayakan harta kepada saya. Itu tuh betul-betul dengan ada tujuan, ada hal yang memang perlu kita kelola, seperti perumpamaan talenta yang tadi saya sempat sharing di depan. Dan kita harus pakai, bukan dikubur talenta itu, tapi bukan hanya disembunyikan, tapi kita kembangkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman, bicara soal uang, itu bicara, ini sangat tipis juga, sangat tipis mepet dengan identitas. Nah, ini izinkan saya sharing tentang identitas juga di sini. Jadi, money and identity. Uang bukanlah tujuan, melainkan transportasi untuk mencapai tujuan tersebut. Saya ulangi, uang bukanlah tujuan, melainkan transportasi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bicara soal tujuan gitu, kalau uang tanpa tujuan, uang itu nganggur, itu kita cenderung bisa jadi serakah. Oh, ada uang nih, mau dipakai untuk apa? Buat keinginan, buat keinginan, buat keinginan, keinginan, keinginan itu juga bisa jadi bahaya. Makanya, uang itu perlu, kita perlu tanya sama Tuhan, Tuhan, ada nggak orang-orang yang perlu saya berkati? Makanya, zaman sekarang itu ada namanya ekosistem startup invest, ketemu dengan para-para investor-investor gitu kan. Nah, investor-investor ini tuh sebetulnya sedang melatih gitu ya, sedang, ada namanya angel investor gitu, di mana angel investor ini memberikan uangnya, supaya mereka, orang-orang yang diberikan uang ini, dituntut atau dilatih agar mereka bisa melipatgandakan uangnya dengan bisnis yang dia kembangkan gitu, bisnis yang sedang dikerjakan gitu. Ibaratnya contohnya kayak gini deh, kalau Tuhan itu adalah Raja, dan kita adalah pangeran dan putrinya, kita misalkan nih pergi ke berdesaan gitu ya, ke suatu daerah, dan kita melihat, waduh ini desa ini butuh dibangun, dan kita bilang sama Raja, desa ini butuh dibangun, kita butuh uang sekian untuk biaya, untuk biaya tukang-tukangnya, orang-orang untuk membangun, kita butuh makanan, kita butuh akomodasi, kita butuh bahan-bahan bangunan, kita butuh ini itu, totalnya semua sudah dijumlahkan, kita diminta Tuhan untuk mengelola, mengelola bersama Raja, membangun kerajaan ala, mengelola bersama Tuhan, membangun desa tersebut, membangun daerah tersebut, membangun domain tersebut, jadi apapun yang teman-teman percayakan, teman-teman mesti punya mindset di mana, oke saya punya sebuah talenta yang Tuhan beri, dimanapun kita berada, mungkin ada yang di desain, ada yang di video, ada juga mungkin di akuntan, ada yang mungkin jadi Anda seorang pebisnis, Tuhan percayakan Anda, bukan kerja untuk makan doang ya, dapetin uang supaya bisa makan, bisa hidup, tidak, kita diminta Tuhan untuk berkarya, kita membuat untuk membuat, kita membuat untuk menjadi seperti Kristus, Tuhan itu bilang, kita ini diciptakan serupa seperti Yesus Kristus, diciptakan untuk berkarya juga, Tuhan itu Tuhan yang sangat kreatif, kita juga diciptakan untuk berkarya, dan kita diberikan kapasitas untuk berkreasi, jadi pakailah, pakailah uang yang Tuhan kasih untuk kita kelola ini, untuk mencapai tujuan kehidupan kita, bukan untuk, bukan hanya untuk foya-foya, tapi untuk memecahkan masalah-masalah dunia, yang ada di sekitar kita, saya yakin Tuhan itu memberikan diskonten, keresahan-keresahan yang berbeda-beda diantara kita semua, ada yang mungkin resah gara-gara, aduh ini kenapa Jakarta kok kotor terus gitu ya, ada yang resah enggak, dan ada yang enggak yang tergerak untuk memecahkan masalah itu, dan butuh uang, butuh uang untuk menyelesaikan masalah itu gitu, mungkin juga seperti Elon Musk, dia menciptakan Tesla, dia juga menciptakan roket gitu ya, supaya bisa mentransportasi orang dengan cepat, itu dilahir dari sebuah kebutuhan teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, jadi teman-teman mesti sadar, mesti ngerti mindset itu ya, jadi uang itu netral, dan itu perlu kita kelola, dan itu bentuk kepercayaan dari Tuhan, bukan sesuatu yang kita kejar, oke, jelas ya. Nah, sekarang ngomongin soal identitas, karena uang dan identitas ini menjadi mirip-mirip teman-teman, karena gini, ada, kita ini punya kecenderungan untuk membandingkan. Nah, contoh, paling sederhana deh, woy, teman gue gitu ya, nilainya lebih bagus gitu ya, oh, dia lebih pintar, oh, dia lebih nggak pintar gitu. Semua diukur dari nilai, zaman dulu itu kita sudah diukur dari angka, mana yang lebih pintar, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih hebat berdasarkan angka. Nah, tapi firman Tuhan nggak bilang kayak gitu. Nah, kita juga sekarang mungkin teman-teman sudah bekerja, dan teman-teman sudah mulai dimembandingkan dirinya teman-teman dengan apa yang teman-teman miliki, mobil apa yang dipakai gitu ya. Misalkan kamu sudah mulai bandingin, wah, teman kamu, waduh, naiknya mobil Alphard yang harganya udah miliartan tuh, ya kan. Nah, tapi kamu pakai, ah, mobilnya masih ekstraksi, atau nggak, oh, mobilnya masih seratusan juta, dua ratus jutaan, atau nggak, ya ini mobil bekas gitu. Nah, atau nggak bahkan, oh, aku masih pakai motor. Nah, kita seringkali mengkorelasikan identitas kita dengan uang. Nah, ini yang menjadi masalah. Anak-anak muda zaman sekarang itu seringkali punya masalah di krisis identitas. Nah, ini karena memang ini sharing di chip untuk anak-anak muda ya, aku mau ngomong secara spesifik bahwa aku masih bilang nih, ngomongin soal self-esteem atau identitas. Itu tuh, teman-teman nggak boleh salah. Ini ada sebuah konsep psikologi yang menarik di mana ada konsep diri, yang sebelah kiri self-konsep ya, dan ada ideal self ya, yang sebelah kanan. Nah, kalau misalkan konsep dirimu ini, konsep dirimu ini, ini adalah real self-mu, dan ideal self ini, ini bicara soal diri kita yang ideal. Contoh, misalkan konsep diri kita, saya ini rambutnya ikal gitu ya, saya overweight, tinggi saya 171 cm, saya punya jenggot, rambutnya warna hitam gitu ya. Nah, dan ideal self saya ya, saya pengen rambutnya pirang, matanya biru, tinggi 185 cm, badannya six-pack gitu ya. Nah, semakin irisannya teman-teman itu, semakin jauh ya, irisannya semakin jauh, maka teman-teman akan semakin, tidak akan happy kehidupannya. Tapi semakin dekat, teman-teman akan semakin mudah bersyukur. Nah, jadi irisan di tengah ini, bicara soal self-esteem, bicara soal identitas kita. Nah, keberhargaan diri kita. Nah, ini bahaya sekali, kalau misalkan keberhargaan diri kita ini, sangat terkait dengan apa? Kepemilikan. Possession. Nah, ini bahaya teman-teman. Jadi, mari katakan bersama, identitasmu bukan berasal dari barang. Ayo, katakan bersama sekali lagi, identitasmu bukan berasal dari barang. Tapi permasalahannya masih banyak yang begini teman-teman. Kita masih mengukur kekayaan, gengsi, kehebatan kita berdasarkan apa? HP yang kita punya. Kalau misalkan lensanya masih cuman satu, aduh, itu mah HP jadul. Kalau lensa kamu masih cuman dua, aduh, itu belum boba. Kalau handphone kamu belum ada logo Apple-nya, Apple-nya belum digigit gitu ya. Apple-nya yang masih utuh, aduh, itu bukan Apple beneran gitu ya. Jadi, seringkali kepemilikan kita, itu diukur berdasarkan apa yang kita punya. Jadi, harga diri kita diukur dari apa yang kita punya. Dan ini menjadi banyak sekali masalah. Banyak sekali masalah. Firman Tuhan bilang di Yohanes, bilang apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan kangkuhan hidup bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Bapak, tapi dari dunia. Coba, seringkali masalah kehidupan kita biasanya berpusat pada tiga hal itu. Keinginan daging, keinginan mata, dan kangkuhan hidup. Selalu berpusat dari tiga hal itu. Jadi, kalau memang Tuhan izinkan, kamu diberikan bisa punya mobil, bersyukur. Kalau diijinkan levelnya sekarang diberikan motor, bersyukur. Itu berarti kepercayaan yang Tuhan lagi kasih saat ini. Kalau Tuhan kasih kamu mobil yang lebih mahal, melebih muat banyak, ya bersyukur. Berarti itu dipakai untuk muat banyak gitu. Dipakai untuk ngisi barang-barang gitu. Jadi, jangan beli sesuatu hal yang memang bukanlah kebutuhanmu gitu ya. Dan itu akan memicu masalah-masalah ketika kita hidup dalam keinginan daging, kangkuhan hidup, dan keinginan mata. Tiga hal ini biasanya sumber kekacauan. Ini adalah cerita yang menarik, teman-teman. Ini ada anak muda namanya Wu Yongning. Nah, kita lihat nih. Dia ini cukup terkenal zaman dulu nih kisahnya. Wu Yongning ini, eh Wang Shangkun kalau nggak salah. Wang Shangkun atau Wu Yongning ya? Sebentar saya cek. Oke. Iya, Wang Shangkun ya. Pada tahun 2011, dia menjual ginjalnya hanya untuk beli iPhone 4S ya. Eh, no, no. Ini iPhone 4. Masih iPhone 4. Siapa yang di sini masih pakai iPhone 4? Saya masih punya iPhone 4 di rumah gitu ya. Jadi, banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang itu mengukur keberhargaannya dari handphone. Nah, ini contoh ekstrim, teman-teman. Di mana Wang Shangkun ini, dia ini menjual ginjalnya untuk sebuah handphone. iPhone. Pada saat itu memang ngetrend banget. Semua handphone masih tombol semua. Tapi, iPhone ini pelopor. Handphone punya kamera, bisa browsing, bisa video call, bisa nonton YouTube, bisa nyimpen video, bisa denger lagu. Itu cuma zaman dulu itu semua device yang terpisah semuanya. Gitu ya. Nah, dia bilang kayak gini, why do I need second kidney? One is enough. Buat apa aku punya dua ginjal, satu aja cukup kali. Gitu ya. Nah, terus saya singkat cerita sempat googling gitu ya. Kira-kira kayak gimana kabarnya Wang Shangkun sekarang. Dia kemana-mana sekarang harus bawa satu tas yang menggantikan ginjal dia yang satu lagi yang dia sudah jual. Jadi, betapa mirisnya kisah ini ketika dia melakukan hal yang ekstrim hanya untuk sebuah kepemilikan barang. Gitu ya. Nah, jadi jangan, begitu teman-teman itu contoh yang ngaco. Ya. Jangan dicontoh. Nah, ada juga kasus-kasus yang lain teman-teman. Ada ini adalah Jackson Koe dan Wu Yongning. Nah, sebelah kiri ini ada Jackson Koe. Ya, dan sebelah kanan ini ada Wu Yongning. Nah, ini adalah foto terakhirnya Jackson Koe sebelum dia meninggal. Nah, mereka berduanya adalah professional stunt di mana mereka suka bikin video-video di atas gedung, video-video yang resiko-resiko gitu ya. Terus, dapat followers, dapat likes gitu ya. keberhargaannya didapat dari situ. Dan itu menjadi kekacauan ya teman-teman. Ya, dan ini ceritanya Jackson Koe sama Wu Yongning ini dua-duanya sudah meninggal by the way ketika mereka sedang melakukan atraksi di atas gedung. Ya, kalau nggak salah Jackson Koe ini jatuh juga, Wu Yongning juga jatuh ketika dia lagi live Instagram kalau nggak salah. So, ini adalah contoh nyata teman-teman di mana orang itu bisa melakukan hal-hal yang gila ketika dia keluar dari rutenya Tuhan. ketika dia keluar dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Kita ini cari, di dunia ini cari, kalau teman-teman cari popularitas, cari kekayaan, cari barang-barang branded untuk teman-teman naikin strata sosial, itu salah. Itu menjadi hal yang tidak esensi di mata Tuhan teman-teman. Ya, jadi aku mau mengingatkan sekali lagi that uang itu netral. Ya, tapi cinta akan uang itu yang menjadi kekacauan teman-teman. Ya, jadi kembali lagi teman-teman, aku udah bahas banyak soal uang. Ya, tapi bicara soal uang ini kita kembali lagi soal generosity. Generosity is not always about money, but it's about our heart. It's about your heart. murah hati tidak selalu tentang uang, tetapi bicara tentang hatimu. Karena di mana hatimu berada di situ juga, di mana hartamu berada juga di situ hatimu berada. Jadi, bicara soal hati itu bicara soal kepemilikan sebetulnya. Jadi, kalau misalkan kita diberikan uang, uang itu memang sesuatu yang valuable. Tapi ada hal-hal yang lebih valuable dibandingkan uang. Nah, kita mesti menyadari bahwa waktu kita waktu kita itu juga sesuatu yang berharga, bahkan bisa lebih berharga daripada uang. Karena apa? Uang itu bisa dicari, waktu nggak bisa kembali lagi. Dan kita bisa juga mengajar waktu kita counseling orang, waktu kita ngajar orang, waktu kita mendoakan orang, waktu kita spend coaching sama orang itu sebuah investasi waktu, sebuah investasi hati sebetulnya. Jadi, bicara soal hati itu bicara soal keseluruhan kehidupan kita. Bicara soal hati itu bicara tentang dominant thought. Bicara soal hati, bicara soal apa yang kita fokus kita larinya kemana. ayat ini, matis 6 ayat 21 ini bicara soal berhala mu ini, fokusmu sekarang ada di mana, teman-teman. Ini contoh nyata yang paling sederhana untuk kita mengetahui fokus kita ada di mana. Coba ya jawab pertanyaan ini. Kemana uangmu berada? Kemana waktumu berada? Kemana fokus dan energimu berada? Kalau misalkan uangmu habis di mana? Dimakan. Atau enggak uangmu habis di bisnis buat gaji orang. Atau enggak uangmu habis di mana? Uangmu habis di hobi. Lalu waktumu habis di mana? Di hobi. Lalu fokus dan energimu habisnya di mana? Nah itu tuh sebuah tanda di mana kita meletakkan hati kita ada di sebelah situ. Jadi kalau misalkan kita coaching orang kita juga counseling orang sebetulnya kita juga menaruh harta kita di situ. Berupa uang berupa energi berupa waktu berupa fokus dimana di situ kita juga memberi tapi bukan hanya dalam bentuk material. Nah jadi ini hal yang esensi ini berikutnya adalah slide terakhir teman-teman. Generosity freaks our heart. Kemurahan hati membebaskan hati kita. Jadi berapa banyak teman-teman di sini yang masih mungkin susah untuk melepaskan gitu. Kan kembali lagi harta itu bukan hanya bicara soal materialistik harta itu bicara soal waktu energi dan fokus yang kita fokus kita fokuskan kemana. Berapa banyak mungkin teman-teman di sini yang masih menyimpan dendam masih menyimpan kegelisahan masih menyimpan kekhawatiran masih menyimpan ketakutan masih menyimpan kebencian dan di sinilah Tuhan minta ayo aku ini Bapak yang murah hati si karunia juga aku berikan secara cuma-cuma buat kamu tapi kenapa kamu masih tidak memberikannya secara cuma-cuma hal-hal yang aku beri kepadamu ya generosity freeze our heart kemuran hati membebaskan hati kita mari sama-sama berjamkan mata Tuhan hari ini kami mau datang kepadamu kami bersyukur ketika kami menerima firmanmu hari ini kami mau Tuhan taat kami mau belajar mensyukuri apa yang kita punya saya mau berhenti untuk membandingkan diri saya dengan orang lain karena identitas saya hanya di dalam engkau kami sekarang tahu Tuhan that generosity freeze our heart kami tahu kasih karuniamu juga yang membebaskan kami memberikan kami masa depan yang penuh pengharapan kami gak mau lagi dikekang oleh kepahitan kami gak mau lagi dikekang oleh overthinking kami gak mau lagi dikekang oleh ketakutan tapi hari ini kami mau belajar untuk menyerahkan kami mau belajar untuk murah hati kami mau belajar untuk mengelola hati dan pikiran kami agar kami dapat menempatkan engkau menjadi satu-satunya Tuhan dan penyelamat kami bukanlah mamon Tuhan Tuhan set ulang fokus kami Tuhan kalau misalkan hati kami masih mulai salah Tuhan fokuskan kembalikan kami ke jalan yang benar kalau misalkan hati saya hati kami masih cinta akan uang kembalikan kami ke jalan yang benar dimana hati kami berpusat berapa di dalam engkau Tuhan kami gak mau dibutakan oleh kebutaan dunia kami gak mau lagi ditenggelamkan oleh kegemerlapan dunia kami gak mau lagi dikuasai oleh keinginan daging keinginan mata dan keangkuhan hidup Tuhan tapi kami mau Tuhan menyerahkan tubuh jiwaroh kami ke dalam tanganmu Tuhan kami mau mengasihimu kami mau menempatkan engkau dalam hati pikiran kami dan kami mau menjadikan engkau Tuhan sebagai pusat alasan kami hidup Tuhan ketika engkau mempercayakan kami dengan apa yang ada di bumi ini kami tahu dan kami mau menyadari bahwa ini untuk engkau bahwa apa yang kami miliki ini juga untuk kemuliaanmu beri kami kebijaksanaan untuk kami mengelola apa yang kami punya beri kami juga kesadaran Tuhan untuk menyadari bahwa hal-hal ini juga yang kau inginkan agar kami optimalkan dalam kehidupan passion kami energi kami waktu kami kreativitas kami Tuhan kami mau berikan semuanya untuk Tuhan kami mau berikan Tuhan semuanya untukmu Tuhan ketika kami muda mungkin kami punya energi waktu kreativitas ketika kami sudah mulai dewasa kami mulai sedikit waktu kami mulai mulai fokus kepada bisnis tapi semakin tua kami sudah mulai kehilangan energi kehilangan passion kehilangan fokus dan kami mulai berfokus terhadap apa yang tersisa dalam kehidupan kami gak mau Tuhan dari kami hidup melahir muda dewasa tua kami mau mengklaim bahwa kehidupan kami adalah milikmu kami gak mau lagi Tuhan terjebak oleh mindset-mindset dunia kami gak mau lagi terjebak oleh pikiran-pikiran duniawi bahwa kebebasan ada dalam uang tidak Tuhan kami mau percaya dan memegang teguh bahwa uang adalah kepercayaan dan apa yang kau percayakan kepada kami itu juga kami kembalikan kepadamu kami gak bawa lagi Tuhan ketika kami mati kami gak bawa uang tapi ketika kau mempercayakan uang dalam kehidupan kami itu artinya engkau mempercayakan untuk memecahkan masalah-masalah dunia ini berikan kami hikmat pengertian kesadaran agar kami dapat menjadi bijaksana dalam mengelola apa yang engkau punya dan kami mau belajar untuk menjadi generos untuk menjadi murah hati terhadap apa yang kami miliki Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin terima kasih udah mengikuti ibadah online hari ini so buat temen-temen yang belum follow IG kita bisa langsung di follow at gmcc.tac dan jangan lupa untuk cek konten kita di youtube tag gmcc see you di ibadah online selanjutnya God bless you selamat menikmati